Anies Baswedan disebut tak maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Dan informasinya kami rangkap untuk Anda dalam kilas Pilkada berikut ini. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohamim Iskandar memastikan tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. PKB resmi mengusung Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Cak Imin menyebut akan terus bersama Partai Gerinra di Pilkada Jakarta. Sejauh ini PKB bergabung bersama Kualitas Indonesia Maju Plus. Cak Imin menegaskan akan konsisten dengan pengusungan RK Suswono. Terlebih, RK Suswono mendaftar di KPU Jakarta Rabu kemarin. Ya tentu karena kita sudah memutuskan bersama Gerinra, maka kita dukung calon yang diusung Gerinra. Di sisi lain, Anies Baswedan disebut tak maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Hal tersebut disampaikan jurubicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid pada Kamis malam atau sekitar 2 jam sebelum masa pendaftaran bakal calon kepala daerah ditutup oleh KPU. Sebagai mana tadi yang sudah kita sampaikan sebelumnya melalui pesan WhatsApp bahwa yang pertama Mas Anies menyampaikan terima kasih atas tentunya tawaran partai politik yang meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat. Dan sudah diputuskan bahwa Mas Anies tidak maju di Pilgub Jawa Barat. Ketua DPP-PDP Puan Maharani membantah keputusan partai mengusung Pramono Anung di Pilgub Jakarta merupakan bentuk kompromi dengan Presiden Joko Widodo. Pramono Anung dikenal orang kepercayaan Megawati, namun saat ini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Ketua DPR RI itu meminta publik tak mengaitkan kontestasi dengan istana dan membiarkan proses politik Pilgada Jakarta mengalir, termasuk memberi kebebasan keluarga Jakarta untuk memilih pada waktunya. Ketua DPR RI itu mempunyai keputusan partai mengusung Pramono Anung di Pilgub Jawa Barat untuk bersama-sama mengusung calon yang masing-masing. Partai Aceh mendeklarasikan pasangan Muzakir Manaf alias Mualem dan Fadlullah Dekfat sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilgub Aceh 2024. Deklarasi pasangan Mualem Dekfat digelar di Taman Ratu Safiyah Tuddin Banda Aceh dan dihadiri ribuan kader dan simpatisan partai Aceh. Muzakir Manaf atau Mualem mengaku akan memajukan Aceh bila terpilih sebagai gubernur periode 2024-2029. Mantan wakil gubernur Aceh periode 2012-2017 itu juga mengajak seluruh lapisan pendukungnya agar memperkuat persatuan dalam upaya bersama memenangkan Pilgada 2024 mendatang. Kami akan melanjutkan. Tetapi kalau ada kekurangan, itu akan kami sempurnakan. Mudah-mudahan Aceh ke depan akan lebih baik dari saat ini. Sejumlah politikus nasional hingga selebriti papan atas menghadiri deklarasi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara, Ruk Samin, dan Sefei Kahar di kota Bau-Bau. Hadiran tokoh nasional ini untuk memberikan dukungan kepada Ruk Samin, Sefei Kahar dalam kontestasi Pilgub Sultra 2024. Setelah mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, pasangan Koviva, Inder Parawansa, dan Emil Dardak menjalani tes kesehatan pada hari Kamis. Tes kesehatan menjadi prasyarat pencalonan ini akan berlangsung dua hari. Hari pertama tes kesehatan jasmani atau fisik, dan hari kedua tes kesehatan rohani atau psikologi. Hasil dari tes kesehatan ini akan menjadi rekomendasi pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sehat atau tidak sehat. Tes kesehatan ini juga untuk memastikan pasangan calon bebas dari penyalahguna narkoba. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!